Cacing bagi sebagian orang adalah hewan yang menjijikan. Padahal cacing tidak hanya memiliki banyak manfaat, tapi cacing juga bisa dijadikan sebagai ladang bisnis yang menjanjikan. Berawal dari kegagalan dan melakukan perubahan, Abdul Aziz Adam, warga Kelurahan Sukun, Kota Malang, meraih sukses dari budidaya cacing tanah. Adam awalnya hanya menjual cacing tanah ke sejumlah kolam pemancingan di sekitar lingkungannya. Namun, lambat laun permintaan cacing mulai meningkat, terutama untuk kebutuhan pertanian, perikanan, dan peternakan. Saat inipun, Adam masih kewalahan mensuplai pesanan cacing tanah, karena jumlah produksi tak seimbang dengan besarnya permintaan. Adam sengaja membudidayakan cacing tanah, karena perawatannya mudah dan biaya produksinya murah. Karena ada beberapa pertimbangan, yang pertama karena faktor makanan yang limba, jadi ini berlimpah dan itu sifatnya gratis. Yang kedua, cacing ini berkembang biakannya cukup cepat, karena cacing ini hemoprodit bi-parental, jadi satu ekor memiliki alat kelamin ganda, sehingga dari karakter ini kita bisa memastikan bahwa perkembangan cacing itu relatif cepat. Kemudian yang ketiga, ternyata kebutuhan cacing itu sangat tinggi, baik itu di bidang perikanan, di bidang pertanakan, ataupun di dalam bidang pertanian. Kehadiran cacing beserta kotorannya, meningkatkan kesuburan tanah, baik secara kimiawi ataupun fisik. Kotoran cacing yang sering disebut casting, mengandung mikroorganisme yang mampu menghasilkan hormon pertumbuhan. Sehingga kotoran cacing bisa mempengaruhi perakaran, pertumbuhan tanaman, dan perpanjangan batang. Untuk organik sendiri di sini, pertumbuhannya sangat cepat, tanpa menggunakan kimia sesendok pun. Jadi di sini kita menggunakan full organik, dan untuk pesticidannya pun kita juga organik. Jadi organiknya di sini adalah kita menggunakan dari bahan dasar urin kambing, jadi kita gunakan untuk pesticida, dan bisa dilihat di belakang di sini, pertumbuhannya dalam jangka waktu satu bulan, ini jahe sudah ketinggian mencapai 30 cm. Harga cacing yang mencapai 50 ribu rupiah per kilogram, menjadi daya tarik tersendiri bagi sejumlah warga. Menguntungkannya seperti bisnis, lain-lainnya nggak bisa berhasil dari tadi itu. Kini tak hanya Zaini yang bergabung. Usai tiga tahun merintis budidaya cacing tanah, peternak binaan Adam kini sudah mencapai ribuan orang, dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Bahkan kawasan lingkungan Adam dikenal sebagai lingkungan cacing, karena empat kelurahan setempat banyak membudidayakan cacing tanah. Tutus Sugiyarto melaporkan untuk NET. Wah, dengan usaha dan juga kreativitas, tentu siapa saja bisa hasilkan rezeki ya, salah satunya seperti usaha cacing tanah tadi.